Dan nama aku Algar Aku habis beli mainan baru Mari kita buka Nah ini dia penampakan parking lot Yang sudah kita sesun tadi teman-teman Di bawah ada 2 buah garasi dengan sliding door Kemudian ada tempat untuk mengisi bensin Dan di bagian atas juga ada parking lot Untuk 4 mobil Jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Welcome back to our channel We are Raya Family Kali ini kita mau cerita Tentang mainan yang kita beli Di IKEA teman-teman Nanti kita lihat bareng-bareng ya Tapi sebelumnya jangan lupa ya Untuk subscribe, like and share video ini Terima kasih teman-teman Semoga berkah ya Ada 2 macam toys yang kita beli di IKEA teman-teman Yaitu garasi-garasian Dan juga kereta-keretaan dari kayu Keduanya merek Lilabo Lilabo ini merupakan merek dari Swedia Terima kasih teman-teman Teman-teman Nama Kualgar Lu habis Pilih mainan Pilih Dan mari kita buka Hii Wih Wih Wow Wih 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 Kodok Wih 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 Gak cuman anak-anak, tapi orang tuanya juga ikut senang teman-teman sama merek Lelabo ini Karena merek Lelabo ini selalu menggunakan bahan-bahan mainan yang kualitasnya bagus Mayoritas dari kayu dan plastik, tapi kualitasnya bukan yang kaleng-kaleng teman-teman Jadi mau dibanting, mau diapain, tetap awet Untuk harga, lumayan bersaing ya teman-teman Memang gak bisa dibilang murah sih, tapi juga tidak terlalu mahal Untuk kualitas barang yang seperti ini Nah, ini dia penampakan parking lot yang sudah kita susun tadi teman-teman Di bawah ada 2 buah garasi dengan sliding door Kemudian ada tempat untuk mengisi bensin Dan di bagian atas juga ada parking lot untuk 4 mobil Kemudian ada tempat untuk mengisi bensin Permainan ini lumayan mengasihkan buat anak-anak dan juga bermanfaat untuk mengembangkan daya imajinasi mereka teman-teman Mereka bisa membayangkan bagaimana bermain garasi-garasian, parking lot dan juga mengisi bensin Ternyata kakak dan adik bisa lumayan lama bertahan mainan ini teman-teman Gak bosen-bosen mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, yang kedua kami mau kasih lihat mainan kereta-keretaan kayu merek Lilabo juga yang kita beli di IKEA teman-teman Kami memang suka banget sama merek toys dari Lilabo ini Karena memang kualitasnya bagus, tough dan tidak gampang rusak Apalagi untuk anak-anak yang aktif bermain seperti kakak dan adik ini Tentu saja mainan kereta-keretaan ini juga bisa mengasih daya imajinasi anak-anak ya teman-teman Seperti bagaimana menjalankan kereta di tracknya Dan juga kakak dan adik bisa belajar menyusun track sesuai yang mereka mau Terima kasih telah menonton! 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 Nah, kalau untuk track yang ini adalah kreasi adik Rafa Oh iya teman-teman, set kereta ini tidak dijual jadi satu teman-teman Tapi terpisah-pisah Ada yang set keretanya saja Ada juga yang set jalan lurus dan berbelok saja Ada yang set jalan dan jembatan Jadi ini kami mengumpulkan nih teman-teman sedikit demi sedikit Terima kasih telah menonton! 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 Ya gitu deh teman-teman Jadi kalau sampai ada yang berantem Atau ada yang lempar-lempar Ya mainannya gak cepat rusak Karena memang bahannya berkualitas Kayunya juga kuat Nah kalau yang ini adalah track bikinan daddy teman-teman Sekian cerita tentang mainan lilabu kita ya teman-teman Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Bye bye